Assalamualaikum teman-teman semua, gimana ini kabarnya? Mudah-mudahan puasannya lancar ya teman-teman Di video kali ini sesuai janji saya kita akan menerangkan lebih detail tentang aplikasi ayat ini Ini aplikasi yang sangat bagus, terutama untuk teman-teman yang ingin bisa baca Al-Quran Dan langsung mendengarkan contohnya dari kori-kori atau guru-guru yang ada di Madinah ataupun Mekah Al-Mekah Romah disana ya Oke, pertama-tama teman-teman harus download aplikasinya Kalau belum punya teman-teman bisa cari di Play Store Klik Play Store Kemudian teman-teman ketik judulnya ayat A-Y-A-T Ayat seperti ini Teman-teman search atau cari Kemudian teman-teman pilih install Kalau sudah install teman-teman buka Ini sekali aja Kalau sudah ke install aplikasinya ada di HP ini Jadi teman-teman tinggal cari Nanti aplikasinya logonya seperti ini ya teman-teman Ayat Al-Quran Ya, namanya Ayat Al-Quran Teman-teman buka Nanti muncul seperti ini Nah, sekarang pertanyaan yang pertama Untuk pertama kali Halaman ini akan loading beberapa saat teman-teman Dan untuk loadingnya teman-teman butuh koneksi internet Untuk pertama kali membuka halaman ini Jadi teman-teman Halaman per halaman di Al-Quran Aplikasi ayat ini adalah hasil scan Musab yang ada di Madinah Ataupun di Mekah sana Musab aslinya Jadi bukan diketik ulang Ataupun diketik komputer Tetapi ini adalah hasil scan Al-Quran yang orisinil Nah, makanya butuh paket data Untuk membuka halaman per halaman Pertama kali saja Jadi kalau teman-teman udah pernah membuka halaman ini Surat misalkan ini Surat Anabah Teman-teman udah pernah buka Maka Halaman ini Pas teman-teman buka lagi Di Nanti atau keesokan harinya Ini gak perlu paket data lagi Hanya sekali doang Ini untuk halamannya Terus pertanyaan yang Berikutnya adalah Ini kok bisa bahasa Indonesia Punya saja kok bahasa Inggris Nah, sekarang teman-teman Sentuh Layarnya Sampai muncul ini teman-teman Ya, sentuh layarnya Sampai muncul menu Ini adalah simbol menu Kita tekan Terus kita Masuk ke Setting Oh, maaf Masuk ke option Maksudnya Option Nah, nanti bahasanya ada Arab Ada bahasa Inggris Teman-teman Pilih yang Inggris Kalau Arab Nanti semuanya jadi Arab Begini Teman-teman Pilih yang Inggris Ini Nah, misalkan Kalau dari bahasa Arab Mau ke Inggrisnya bagaimana Nah, nanti teman-teman Yang ini ya Sentuhnya yang ini Ini Terus Pilih Inggris Seperti itu Harusnya sih mulainya Dari bahasa Inggris ya Bukan bahasa Arab Tetapi kalau Aplikasi teman-teman Mulainya dari bahasa Arab Oke, kita ulangi ya Kita sentuh layarnya Sampai muncul ini Terus kita tekan Terus kita pilih yang ini ya Teman-teman Pilih yang ini Terus kita pilih Inggris Inggris sudah kepilih Semuanya menjadi tulisan Latin Sekarang Pertanyaan berikutnya Ini kan ada terjemahannya ya Misalkan Terjemahannya Ini mau Pakai bahasa Indonesia Ataupun bahasa Melayu Misalkan buat teman-teman Yang di Malaysia Pengen bahasa Melayu Atau Teman-teman Di Indonesia Pengen bahasa Indonesia Oke Kita Ketik menu lagi Ya Menu yang ada di atas Terus kemudian Kita Pilih Tafsir Tafsir and Translation Ya Kita pilih Tafsir and Translation yang ini Kemudian kita pilih Translation Nah Sekarang teman-teman pilih Ini bahasanya mau Pakai terjemahan Versi apa Mulai dari Inggris Ada inggris Sohi Internasional Kemudian Terus Indonesia Ini bahasa Indonesia Buat teman-teman yang di Indonesia Kemudian Ada juga Malay Melayu Versi Basme Terus kemudian Ada banyak sekali Thailand Tamil Dan lain sebagainya Ini teman-teman Bebas pilih Indonesia Atau Melayu Nah Kalau teman-teman Pilih Melayu Terus Pilih View Translation Doesn't exist Teman-teman Download dulu Tekan download Ini paling Butuh waktu Sebentar aja Translation itu Sedikit Filenya Paling Sebentar juga Selesai dia Nah Ini terjemahan Bahasa Melayu Saya gedein ya Teman-teman Saya perbesar Teman-teman Di Malaysia Bisa pilih Translation Bahasa Melayu Dan Gunung Ganang Setelah dihancurkan Diterbangkan Ke angkasa Ini kalau Bahasa Melayu Terus Merubah ke Bahasa Indonesia Translation Saya pilih Bahasa Indonesia View Dan Dijadikanlah Gunung-gunung Maka Menjadi Fatamorgana Lah Iya Ini Translation Bahasa Indonesia Nah Misalkan Kalau Nggak ada Translationnya Misalnya Ketutup Seperti ini Kok saya Nggak ada Translationnya Teman-teman Ini saya kecilin dulu ya Biar kelihatan semua Oke Teman-teman Tekan layar Sampai muncul menu Yang atas Yang ini Kemudian Tafsir and translation ini Teman-teman buka Seperti ini Translation Bahasa Indonesia View Nanti muncul di bawah Itu pertanyaan Masalah translation Nah Sekarang Saya mau belajar Membaca Ini Gimana Caranya Misalkan Teman-teman Mau baca Ayat yang Mana Misalkan Kita Mulai Dari Yang ini Yang ini Kita Tekan Tahan Sampai Muncul Tanda Blok Seperti ini Kalau Sudah muncul Tanda Blok Seperti ini Teman-teman Tekan Play Nah Di bawah ini Ada tombol Play Teman-teman Tinggal tekan Play Nanti dia akan Keluar Suaranya Kita Play Nah Nanti dia akan Mendownload Dulu Seperti itu Seperti itu Nanti Stopnya Tinggal Tekan Stop Terus Kalau saya Mau ganti Suara Korinya Bagaimana Ini ada Nama Korinya Reciter Aiman Sowaid Aiman Sowaid Ini guru Guru Tassin Nah Disini Kita ada Pilihan Aiman Sowaid Kita Sentuh Ini ada Banyak pilihan Teman-teman Tinggal Cari Misalkan Sukanya Yang Ini Saya Komidi Suaranya Enak Pakai Yang Ini Misalkan Oh enggak Saya Maunya Saya Abdullah Baswar Yang Ini Boleh Atau Saya Misari Misari Al Evasi Ini Ini Bisa Tinggal Teman-teman Pilih Kalau Saya Sukanya Aiman Sowaid Ini Karena Dia Lambat Jadi Saya Bisa Mengikuti Lambat Terus Makroj Itu Dia Lebih Tekankan Jadi Saya Bisa Belajar Terutama Buat Yang Pemula Saya Sarankan Aiman Sowaid Ini Paling Mudah Dan Saya Bisa Membaca Al-Quran Mendengarkan Aiman Sowaid Ini Cuman Dia Nafasnya Panjang Karena Membacanya Pelan Satu Satu Gitu Tadi Ya Cuma Enak Ini Untuk Kita Belajar Teman Teman Sentuh Nama Sheikh Yang Ada Disini Pilih Salah Satu Kalau Sudah Teman Teman Tinggal Klik Play Aja Untuk Mendengarkan Suaranya Misalkan Misalkan Yang Ini Tadi Teman Teman Stop Kalau Tidak Dia Jalan Terus Otomatis Stop Terus Teman Teman Ikutin BABANAYNA FAWKAKUM SAB'AN SHIDADA Jadi Lebih mudah Meskipun Kita tidak bertatap Buka langsung Tapi kita masih Bisa menikmati Suaranya Kita mengikutinya Dan Sambil kita belajar Satu persatu Oke Ini Untuk Suara Kemudian Bagaimana Kalau saya Mengganti Halaman Ini Musab Ini Dengan Musab Yang Versi Tajweed Apakah Ada Ada Teman Teman Jadi Kalau Teman Teman Pengen Belajar Dengan Color Tajweed Atau Hurufnya Berwarna Teman 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 Tekan Menu Kalau Menu Belum Keluar Tekan Layar Terus Tekan Menu Teman Teman Pilih Option 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 Help Ini Diklik Nanti Dia Melebar Teman Teman Pilih Option Ini Ada Musab Musab Tajweed Musab Rewayat Wars Nah Yang Rewayat Wars Ini Tidak Digunakan Di Negara Kita Ini Beda Penulisannya Sedikit Beda Nanti Teman Teman Bingung Kalau Pakai Ini Kita Gunakan Yang House Di Indonesia Malaysia Di Madinah Makkah Itu pakai House Nanti Teman Teman Tinggal Pilih Yang House House Yang Biasa Ini Yaitu Tanpa Warna Tajweed Kalau Mau Pakai Warna Pilih Yang Ini Haves Tajweed Teman Teman Pilih Nanti Dia Akan Loading Sebentar Untuk Mendownload Halaman Halaman Karena Halaman Ini Skenan Dari Musaf Yang Asli Yang Ada Di Makkah Atau Madinah Sana Nah Ini Sudah Color Tajweed Misalkan Kalau Warnanya Hijau Berarti Teman Teman Harus Menahannya Mendengung Guna Misalkan Yang Paling Ayat Mana Yang Ini Contohnya Pertama Ini Ada Hijau Terus Kemudian Warna Orange Ini Dipanjangkan Ini Juga Orange Dipanjangkan Kita Tekan Yang Atas Kita Play Untuk Mendengarkan Contohnya Bismillahirrahmanirrahim 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 seperti itu ini kalau color tajwid jadi ada warnanya jadi kita bisa ajar-ajar oh ini harus ditahan mendengung oh ini harus dipanjangkan jadi seperti itu ya teman-teman ini color tajwid kalau teman-teman suka dengan color tajwid bisa gunakan format atau lembar musaf yang ini tetapi saya kadang harus belajar yang pakai kosongan karena suatu saat nanti kita harus belajar yang kosongan seperti ini jadi tidak tergantung color tajwid kita belajar pakai ini apalagi ya kemarin pertanyaannya jadi semuanya ini untuk pertama kalinya perlu paket data ya teman-teman untuk mendownload lembar per lembarnya karena dia hasil scan kemudian mendownload audionya per ayat terus mendownload ininya terjemahannya terjemahannya ini kecil paling tidak sampai beberapa detik ke download selesai dan lain sebagainya jadi pada saat teman-teman install itu tidak terlalu memakan kuota banget jadi bisa dicicil misalkan hari ini hanya satu halaman ini yang di download baik itu halaman musafnya ataupun audionya satu persatu di download nanti besok kita ulangi kita baca nah kalau sudah pernah ke download besoknya besok-besoknya lagi itu tidak perlu paket kuota lagi tidak perlu paket internet lagi teman-teman tinggal mainkan seperti biasa hanya yang belum ke download itu perlu kuota nanti dia bilang kok ini perlu koneksi internet tapi kalau sudah pernah dibuka sudah pernah ke download dia tidak akan minta koneksi internet seperti itu ya teman-teman terus misalkan kita sudah selesai membaca kita tidak mau misalkan ini kan ketekan atau dimainin anak atau dibaca teman ikut baca disini misalkan kita lupa posisi terakhir kita baca ada dimana teman-teman tinggal ini saya geser ke atas tekan ini ya teman-teman bookmark ya misalkan kita terakhir baca disini berhenti sudah selesai kita mau simpan dia terakhir kita mau tandain di posisi ini caranya kita tekan bookmark ya tanda buku bookmark terus kita ada tiga pilihan nah ini nanti kodenya beda-beda reading untuk penandaan membaca sampai mana memorizing penandaan mengingat atau note nah ini bebas misalkan ini membaca pribadi ini menghafalkan terus note ini misalkan teman-teman ngaji di pengajian juga membaca teman-teman bisa gunakan tiga note ini dan misalkan hari ini tandain disini besoknya tandain dimana ini dia akan akumulatif yang lama gak akan hilang sampai teman-teman mendelete nya jadi aman teman-teman kita klik reading atau memorizing ya memorizing terus kalau sudah misalkan ini sudah kita tutup ya kita tutup terus kita buka lagi halamannya kegeser kemana-mana gitu kan wah kemarin saya baca sampai mana ya itu jadi berantakan nih halamannya ada yang berubah-rubah atau kita gak sengaja kesenggol kita tekan menu terus kita pilih bookmark yang ini bookmark oh iya kemarin saya membaca sampai posisi ini oh iya saya kemarin belajar menghafalnya sampai posisi ini anaba ayat 19 tinggal kita tekan aja disini ses dia langsung otomatis ke posisi terakhir kita membaca tadi oh iya kemarin saya sampai sini tinggal dilanjutin gitu teman-teman mudah ya terus kira-kira apalagi kalau teman-teman misalkan lagi connect di wifi di hotel atau di restoran di cafe yang ada wifi atau di kantor misalkan mau download semua jadi gak perlu download-download lagi per halaman disini teman-teman bisa pilih download perjemahan download audio corey nya ini recited ini terus kemudian download page ini download halaman musab nya dari halaman 1 sampai halaman terakhir teman-teman mau langsung download tinggal klik ini terus nanti ada pilihan mulai dari halaman berapa sampai halaman berapa kemudian musab nya musab jenis yang mana ini teman-teman tinggal pilih misalkan har atau tajwid ya pilih aja terus ayatnya sampai ayat berapa misalkan yang terakhir eh kok ayat halaman halaman 604 misalkan yang terakhir kalau sudah teman-teman klik download nanti ke download semua setelah ke download semua teman-teman gak perlu download-download lagi gak perlu internet sama sekali jadi teman-teman bisa gunakan ini seumur hidup ya tinggal baca terus apa lagi ya nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan ketik aja di kolom komentar di bawah nanti kita akan update videonya teman-teman juga bisa merubah misalkan membaca dengan seperti ini apa namanya silau teman-teman bisa matikan cahayanya atau teman-teman tetap nyalakan layarnya ya seperti-seperti itu sih teman-teman ini gak terlalu signifikan ya mungkin sepertinya sudah semua oh ya terus kalau saya pengen lompat ke halaman atau ke surat tertentu gimana caranya misalkan males ya geser-geser wah gak apal ayatnya dimana gak apal halaman berapa teman-teman tinggal klik aja menu terus mau pilih surat apa ya disini ada pilihannya teman-teman tinggal geser surat misalkan saya mau ke surat atau ubah ayat ke 80 misalkan kita ketik kita sentuh yang itu terus kita cari 80 80 kita klik go go nah ini at-taubah ayat 80 ya seperti itu terus misalkan guru ngaji pengen kita coba buka halaman 411 ya teman-teman tinggal ketik aja disini 411 411 ya terus ketik go klik go oh disini halaman 411 ya ini halaman 411 misalkan saya gak paham ini angka berapa teman-teman tekan menu page nah page oh ini halaman 411 terus kita mau ke juice sekarang kita buka juice 29 misalkan seperti itu teman-teman tinggal tekan juice terus pilih juice 29 kelihatan juice 29 dicentuh kalau sudah 29 kita tekan go nah ini juice 29 seperti ini mudah ya teman-teman mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam belajar membaca Al-Quran terus terang teman-teman saya baru bisa membaca Al-Quran ini 2 tahun yang lalu dan itu pun bermula dari saya mencoba belajar di ayat ini di Al-Quran Android kenapa? karena terus terang saya malu untuk belajar Al-Quran karena usia yang sudah dewasa tetapi masih ikrok 3 itu pun terbata-bata nah pada saat membaca Al-Quran kan bingung ini bacaannya gimana ya jadi metode yang saya lakukan adalah saya mengulangi bacaan korik tersebut setiap setiap hari dia baca itu saya ikutin dia baca itu saya ikutin gitu aja akhirnya halaman demi halaman itu ter memori terkam dan akhirnya saya bisa membaca berdasarkan ingatan tersebut walaupun belum paham tajibitnya tetapi dengan cara itu membantu saya kalau ada huruf begini bacanya begini bentuk begini bacanya begini akhirnya itu secara otomatis terekam di bawah sadar akhirnya saya bisa membaca kemudian setelah itu saya memberanikan diri untuk belajar tahsin di ustad jadi sekarang ada dua ustad di kantor ikut tahsin kemudian di pengajian di rumah juga ikut akhirnya saya paham oh ternyata tajibitnya itu memang seperti itu ternyata yang dibaca oleh korinya itu kenapa begitu oh ternyata seperti itu sehingga lebih mudah jadi ini bisa mengakselerasi kita belajar membaca Al-Quran karena kita bisa membukanya kapan saja dimana saja mau di kereta mau di bis misalkan lagi bengong lagi nunggu kita bisa buka tinggal kita pasang headset kita dengarkan kita ikutin walaupun gak usah kenceng-kenceng ya misalnya umi-umi jadi kita tidak mengganggu orang-orang sekitar tapi kita masih tetap berinteraksi dengan Al-Quran insyaallah dalam waktu singkat teman-teman bisa kok membaca Al-Quran dan ini saya buktikan sendiri ternyata ketika saya meminta kepada Allah ya Allah saya tidak bisa membaca Al-Quran beri saya tunjuk bagaimana saya bisa membaca Al-Quran ternyata zaman sekarang ini kita mudah sekali untuk berinteraksi dengan Al-Quran salah satunya adalah dengan menggunakan Al-Quran Android ini mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk lebih berinteraksi dengan Al-Quran terus kemudian teman-teman juga bisa membaca terjemahnya misalkan lupa membawa musab teman-teman bisa mengandalkan aplikasi ini dan ini di satu Android itu kan banyak tuh aplikasi Al-Quran yang paling saya andalkan saat ini adalah ini masih ini dan ini buatan King Saudi University dan mereka menggaransinya ada versi di komputer ada versi di web dan juga ada versi di Android nah karena mereka menggaransinya saya tidak ragu-ragu karena ini hasil skenan tidak ragu-ragu akan adanya salah ketik atau salah cetak jadi saya rekomendasikan aplikasi ini ayat Al-Quran mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman kalau teman-teman masih memiliki kesulitan jangan sungkan-sungkan untuk ketikan di kolom komentar di bawah nanti kita bahas bareng-bareng dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir kita akan jumpa lagi di video berikutnya sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati